Intro Adanya kesalahan dalam proses eksekusi tanah menjadi alasan bagi sejumlah warga Lombok Nusa Tegara Parat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pengadilan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Melalui kuasa hukumnya, Afdaluddin pemohon mempersoalkan ketidakjelasan prosedur eksekusi tanah yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan. Menurut Afdaluddin, pemohon selama ini tidak pernah berperkara di pengadilan. Namun secara tiba-tiba, tanah yang dimiliki para pemohon dieksekusi pengadilan dan salah satu pemohon ditahan oleh aparat tanpa proses peradilan. Oleh karena itu, para pemohon meminta kepada Mahkamah agar ketentuan yang memberikan bewenang kepada Panitera Pengadilan untuk melakukan eksekusi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, serta membatalkan putusan pengadilan tersebut. Terhadap hal itu, Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman memberikan nasihat kepada pemohon agar memperbaiki tuntutan ya karena MK tidak berwenang membatalkan putusan pengadilan. Selain itu, Mahkamah meminta agar pemohon menjelaskan maksud konstitusional bersaran seperti yang dituntut pemohon dalam permohonannya. Terhadap nasihat Majelis Hakim Konstitusi, pemohon menyatakan siap untuk memperbaiki permohonannya agar peristiwa serupa yang dialami oleh pemohon tidak terjadi kembali dan tidak menimpa kepada warga negara yang lain. Pemohon juga meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi agar dapat menggelar persidangan jarak jauh untuk proses persidangan berikutnya. Ilham Yiradi, Agung Semarna, MKTV News, Malapurga.